Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya ilham baris Selamat datang di channel penomot the series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua Shing Chi Chi Wasun Wukong Atau The Grid Epsol 423 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Aung Soe sudah berubah bentuk menjadi kuda Dan menjadi tunggangan dari Biksu Tong Untuk perjalanan ke barat Dan saat masuk ke dalam jalur monster Tiba-tiba saja Wukong pun datang Di hadapan Biksu Tong Di episode ini scene diawali dengan Wukong Dengan wujud kera pesarnya yang langsung menyerang Biksu Tong Hal itu langsung membuat Biksu Tong Menatap tajam dan berkata Siluman kera ya Wukong pun langsung menunjukkan taringnya Dan mengangkat kedua lengannya Dan doa Seketika Wukong langsung melancarkan Pukulan dobel Tapi dengan cepat Biksu Tong langsung melompat bersama Aoswe Biksu Tong pun langsung berteriak Kepada Aoswe Aoswe Cepat keluarkan kekuatanmu Dan serang monyet besar itu Tapi Aoswe pun malah merem Dan tak mau melakukan perintah Biksu Tong Dan tanpa pikir panjang Biksu Tong pun segera mendengkul tubuh Aoswe Hal itu membuat Aoswe pun kesakitan Dan ia pun terpaksa segera mengeluarkan kekuatan petir dari tanduknya Dan ceder Petir itu cukup besar dan langsung menembak Sun Wukong Wukong pun terkejut dan ia berusaha untuk menahan petir itu Tapi tak disangka Wukong pun kini tak bisa menggerakkan tubuhnya karena serangan petir itu Dan hal itu langsung dimanfaatkan Biksu Tong untuk segera melompat ke arah Wukong Dan doak Seketika Biksu Tong menjotos wajah Wukong dengan keras Hal itu membuat Wukong memegangi mulutnya karena kesakitan Dan ia pun berkata dalam hati Tak kusangka ada manusia yang mempunyai pukulan yang sangat keras seperti ini Wukong pun tak terima Dan ceduk Seketika Wukong menceruduk tubuh Biksu Tong hingga membuatnya terlempar Dan dengan cepat ia pun menggunakan kakinya untuk menyeimbangkan tubuhnya Dan kini Biksu Tong pun tampak mengamati Wukong sambil berkata Monster kera ini sangat kuat dan ganas Tapi anehnya kera ini tidak mempunyai aura membunuh sama sekali Dan terlihat Wukong pun melesat ke arah Biksu Tong dengan cepat Dan Wukong pun meraung dengan keras di depan wajah Biksu Tong Sedangkan Biksu Tong pun juga tetap tegar menghadapi kertakan dari monster kera itu Teriakan Wukong itu pun membuat para buruk-buruk di dalam hutan pun menjadi peterbangan Biksu Tong pun terdiam dan memandang Wukong dengan tajam Begitu juga Wukong Wukong pun lalu mengendus dengan kuat Ia pun lalu berkata Astaga Hei kau jangan terlalu serius Aku cuma bercanda Seketika Wukong pun segera merubah wujudnya menjadi wujud manusianya Dan ia pun berkata lagi Kamu adalah orang yang akan pergi ke kutub langit barat mencari api abadi dan menyelamatkan dunia Yang bernama Biksu Tan San Zeng kan Biksu Tong pun menjawab Itu benar Wukong pun langsung memberi hormat sambil berkata Ini pasti benar Tidak salah lagi Guru Salam hormat dari muridmu ini Sun Wukong Yang dulu merupakan raja di jalur monster ini Aku diutus oleh dewa Tata Gata disini untuk mengawal guru menyelesaikan perjalanan ke barat Scene kemudian flashback saat Wukong duduk bersila berhadap-hadapan dengan Tata Gata Ia pun saat itu berkata Hei aku harus mengawal manusia pergi ke barat Mengapa? Tata Gata pun berkata Surga barat bisa dikatakan tempat yang sangat misteri Tidak ada seorang dewa pun yang ditakdirkan mengetahui tempat itu Situasi dimana bahkan kita hanya tahu sedikit saja Di sana ada api kebijaksanaan Yang merupakan solusi dari 10 ribu bencana Para dewa surga telah sepakat tentang hal itu Aku pun juga berpikir itu layak untuk ditelusuri Jadi aku mengambil tindakan ini Wukong pun lalu bertanya Terus siapakah manusia yang harus aku kawal itu? Dan Tata Gata pun menjawab Aku belum pernah melihatnya Tapi dia adalah orang bijak yang dipilih secara ketat di sini Bisa dibayangkan Pasti dia adalah orang yang cerdas dan penuh kasih sayang Wukong pun berkata Manusia itu lemah Menjaganya agar tidak terluka melewati jalur monster Itu pasti tidaklah mudah Tata Gata pun berkata Tentu saja itu sulit Maka dari itu Ini sangat membutuhkanmu Setelah menyelesaikan tugas ini Jasamu sangat besar bagi dewa Jadi kau akan dibebaskan secara bermertabat Seketika Wukong langsung berdiri dan berkata Oke mudah saja Dia akan kumasukkan ke dalam tubuhku biar aman Ayo kita mulai Tata Gata pun lalu berkata Hei Wukong Kau harus pergi kepadanya Dan menganggapnya sebagai seorang guru Wukong pun berkata Jadi murid Waduh sangat merepotkan Hei Tata Gata Apakah kamu mempersiapkan beberapa hadiah? Aku tidak memiliki apa-apa Eh tidak Ups Aku sedikit malu ketika bertemu dengannya Untuk pertama kalinya Bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Tata Gata pun menjawab Wukong Kamu tidak usah terlalu bingung Dia dari golongan rakyat biasa Yang mempunyai tekad yang kuat Kamu hanya harus tulus Dan jangan melakukan hal-hal yang aneh Wukong pun langsung mengelus rambutnya Sambil berkata Tulus ya Oke oke Akanku lakukan Wukong pun melirik dan berkata Bagaimana caraku melakukannya ya? Apakah nanti dia akan langsung menerimaku sebagai murid? Ah yang penting lakukan saja Dan kini Sin beralih kepada Wukong yang sudah berhadapan-hadapan Dan saling memandang dengan Biksu Tong Biksu Tong pun masih saja terdiam Dan masih dengan tetapan yang tajam kepada Wukong Ia pun berkata Apakah dia adalah raja monyet yang dikatakan oleh Sashin? Dia memang terlihat sangat kuat Terlihat pada saat itu Dewa Sashin berkata kepada Biksu Tong Tan San Zhang Kamu berangkatlah mengendarai kuda putih ini Saat nanti di depan Di dalam hutan monster kau akan bertemu dengan monster kera Aku harap kau bertemu dengan monster kera Angkatlah dia menjadi muridmu Dia akan mengawalmu di sepanjang jalan menuju ke barat Biksu Tong pun menyahut Hmm mengumpulkan para monster sebagai murid ya Dewa Sashin pun sambil menundukkan pandangannya berkata Tolong kamu bimbing dia Agar selalu di jalan yang benar Tapi kamu mungkin harus tahan dengan keliarannya Biksu Tong pun lalu bertanya Jika nanti dia memberontak Bagaimana caraku mengajarinya? Dewa Sashin pun lalu menjelaskan Kera itu Dia secara sukarela telah mengenakan lingkaran fajra di kepalanya Selama Anda mengucapkan mantra khusus Dia akan merasakan sakit kepala yang luar biasa Dan otomatis dia akan tunduk padamu Ini untuk mencegahnya jika dia berada di luar kendali Biksu Tong pun lalu berkata Dia telah direkomendasikan oleh Dewa Aku harus percaya kepadanya Lalu apa kelebihan Sun Wukong jika dibandingkan dengan monster lain? Dewa Sashin pun menjawab Kemampuan bertarungnya luar biasa Dia akan bisa menjagamu dengan baik Ya dia telah dipenjara selama berabad-abad Mungkin dia sedikit lupa dari urusan dunia Tidak Bagaimanapun juga dia juga tidak bodoh Dengan kecerdasannya Kau bisa membimbingnya agar ia menjadi lebih kuat Lakukan yang terbaik Berikan perhatian penuh kepadanya Agar ia tidak bertingkah aneh Biksu Tong pun dengan mantra berkata Baiklah Masalah pendidikan Aku pasti akan mendidiknya dengan baik Dewa Agung Yakinlah padaku Dan saat ini Biksu Tong pun meletakkan tangannya di bunda Wukong Dan dengan tersenyum manis dan akrab Biksu Tong pun berkata Bagus Tidak apa-apa Wukong Kamu nanti ikut denganku Biksu Tong pun lalu menggunakan isyarat tangannya untuk memanggil Aoswe Aoswe pun lalu melirik Biksu Tong dan Sun Wukong Ia pun bertanya-tanya di dalam hati Hei apakah kera itu jadi murid yang pertama Bukankah aku yang duluan bersama Biksu Tong Biksu Tong pun segera naik ke bungkung Aoswe dan berkata kepada Wukong Hei apa yang kau tunggu Biksu Tong dan Aoswe pun segera berjalan Ia pun lalu menoleh kepada Wukong dan berkata Di depan kita sudah sampai di jalur monster Apakah kamu benar-benar raja disini Wukong pun menjawab Benar guru Lalu berapa banyak yang anda ketahui tentang tempat ini Biksu Tong pun berkata Aku belum tahu apapun Tolong jelaskan Wukong Wukong pun segera berlari untuk menyusul gurunya sambil berkata Tempat ini adalah dunia yang penuh dengan perih Bahkan itu rumput, pohon, bahkan batu merupakan monster Dan sambil mengelus kepala Aoswe Wukong berkata lagi Hei kuda, jika kau ingin bertahan hidup Kau harus mengikuti aturan ya Hei, aku baru kali ini mempunyai seorang guru Aku merasa sangat bangga sekali Tentang jalur monster Kira-kira setengah hari lagi kita akan sampai Aku dulu sangat terkenal Semua monster disini sangat segan kepada aku Monster di jalur monster ini ada dua kategori Yaitu jiwa terang dan jiwa gelap Mereka menempati wilayah yang berbeda Jiwa gelap tentu saja jiwa yang berbahaya Sedangkan jiwa terang belum tentu aman Karena beberapa dari mereka sangat agresif Dan agar aman melewati jalur monster ini Cara yang paling efektif adalah kita harus memilih jalan yang paling aman Biksu Tong pun disitu langsung menyahut Hei, kamu kan sudah sangat mengenal tempat ini Jadi kamu saja yang menjadi penanggung jawabnya Wukong pun meringis dan berkata Tidak masalah guru, aku akan menanganinya Ini akan baik-baik saja Haha Dan terlihat kini Wukong pun tampak tersenyum aneh Sambil menatap ke depan Hal itu membuat Biksu Tong pun merasa kehiranan Apa yang sebenarnya akan dilakukan monster kera ini Dan tiba-tiba saja Wukong pun menghentakkan kakinya ke tanah Dan dengan santainya Wukong pun disitu lanjut berkata Hei, siapa di depan sana? Cepat tunjukkan dan perkenalkan nama kalian Dan tiba-tiba sekumpulan monster babi Kini muncul di hadapan Sun Wukong Salah satu babi disitu langsung berkata Kami adalah klan babi raksasa Zuyong Jian Hei, pergi kalian dari sini Kalian telah salah masuk di gunung kekuasaan kami Wukong pun dengan santai berkata Terus kenapa? Perkataan Wukong itu pun membuat babi jadi kesal dan berkata Hei, kamu tidak tahu aturan ya Tentu saja kau harus menyerahkan sebagian dari harta kalian Kemarilah Wukong pun berkata Guru, bagaimana menghadapinya? Dan Biksu Tong pun menjawab Karena ini adalah wilayah orang lain Kita harus tetap membayarnya dengan baik Dan tiba-tiba saja Mak doar Tanpa pikir panjang Wukong pun memukul babi itu dengan keras Rasakan ini babi gemuk Jelas saja Lito membuat para kerombolan babi pun marah Mereka pun berkata Hei, kau ingin berkelahi Semua orang, bangunlah Dan kini melihat para babi kini menyerbu Wukong Biksu Tong pun disitu hanya bisa berkata Wukong, kenapa kau malah bukul mereka? Jadi gini kan? Dan sambil asik mengajar para babi Wukong pun menjawab Guru, aku hanya bisa membayar mereka dengan tinju Dan seketika terlihat pemimpin babi raksasa pun melompat Dan akan menyerang Wukong Hei, monster monyet brengsek Teriaknya Sambil mengangkat senjata garpu besinya Ia pun lanjut berteriak Aku akan memotong tangan kananmu Wukong pun balas berkata Oh, apakah kamu mampu? Biar ku lihat kalau begitu Dan dawar Seketika langsung terlihat Wukong sudah memegang kedua taring babi itu Hei, hei Dasar kau babi terlalu lemah Membesankan Aku akan mencabut kedua taringmu Babi pun langsung panik Dan Biksu Tong pun segera berteriak Hei, Wukong, berhenti Tapi Wukong pun terus saja menggila Wukong pun tetap meremas taring babi itu Dan krak Wah, tanpa ampun Wukong mencabut taring babi Sehingga babi itu pun berteriak kesakitan Dan dawar Wukong pun lanjut menendang babi itu Dan sambil memegang taring itu Wukong pun berkata Akhirnya, semangat bertarungku kembali lagi Hahaha, selama 300 tahun penuh aku merasa busan Aku sudah bertahun-tahun tidak bertempur Aku hampir lupa perasaan ini Hahaha, aku sangat gembira Bisa memukul lawan hingga berdarah Dasar babi kotor Rasakan darahmu mengalir Aku, Sang Raja Kera Telah kembali Aku sangat merindukan masa-masa itu Saat itu aku memimpin banyak monyet dan menunjukkannya di mana-mana Betapa bergairahnya saat itu Setelah 300 tahun kepalan tanganku nganggur Guru, aku bisa mencabut taring Raja Babi ini Dan tiba-tiba Mak dawar Seketika Biksu Tong pun langsung menjotos Wukong Hei, bagaimana hal itu bisa menjadi alasanmu? Teriak Biksu Tong Wukong pun sangat terkejut dan berkata Guru, kenapa kau memukulku? Aku kan sudah membantumu, Guru Kenapa kau masih memukulku? Biksu Tong pun berteriak Hei, aku tadi menyuruhmu berhenti Tapi kenapa kamu pura-pura tidak mendengar? Kalau kau seperti itu terus Kenapa kau datang dan ingin jadi muridku? Wukong pun juga balas berteriak Guru, apakah kau tak lihat Kita tadi sedang bertarung dengan sengit? Selama bertarung dengan sengit Apa bisa tiba-tiba berhenti? Biksu Tong pun langsung menjawab Hei, kau yang mengendalikan situasi Jangan anggap aku bodoh Wukong pun menyahut Tang Sanza, orang ini Seketika Wukong pun ingin memukul Biksu Tong Tapi, Biksu Tong pun malah menatap tajam kepada Wukong dan berkata Kau berani-beraninya memukulku Ayo bukulah Tampak Wukong pun masih menahan bukulannya Biksu Tong pun berkata Yang aku butuhkan adalah seorang murid yang bisa ku percaya Dan mampu mengendalikan emosi Bukan seorang murid yang lepas kendali seperti binatang puas Apa yang kamu lakukan barusan adalah pekerjaan seorang preman Aku juga sering memenangkan pertempuran Tapi aku tidak membiarkan emosiku lepas kontrol Dasar kau bocah badung Dan bersamaan dengan itu Kesempatan itu langsung dipakai para babi untuk segera kabur dari situ Dan Biksu Tong pun berkata lagi Kita akan melakukan perjalanan dalam waktu yang sangat lama Jika kamu tak mendengarkan perkataanku Perjalanan ini tak akan bisa dilanjutkan Kamu bisa pergi Wukong pun sangat kesal Ia pun menatap tajam kepada gurunya Tapi ia pun tak punya pilihan lain Dan akhirnya ia pun menggaruk kepalanya sambil berkata Iya-iya aku tahu Kita jangan berdengar lagi Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung berteriak dan memarahi Wukong Hei kau harus meminta maaf dan kembalikan tari yang telah kau patahkan Wukong pun tampak kesal dan berteriak Oke-oke aku tak akan main-main lagi Oke ini sangat menjengkelkan Tapi seketika Wukong pun terkejut Karena kini para babi pun sudah menghilang dari situ Hei dimana para babi raksasa Ucapnya melihat hal itu Aosyo pun hanya mengenduskan nafasnya Lalu Wukong pun berkata kepada Biksu Tong Guru aku jadi tidak bisa minta maaf Mereka pergi sendiri tanpa aku suruh loh Dan malam pun tiba Terlihat Wukong pun menata kayu-kayu pohon disitu sambil berkata Guru malam ini kita beristirahat disini dulu saja Jalan bergunungan disini agak sukar untuk dilewati Kita lanjutkan perjalanan besok saja ya Aku telah memprovokasi monster babi hari ini Mungkin mereka akan datang untuk membalas dendam Kamu cepatlah tidur Aku akan berjaga-jaga disini Biksu Tong pun lalu menjawab Tidak perlu Wukong kamu segera pergi tidur saja Aku bisa menjaga diri sendiri disini Hal itu membuat Wukong pun terkejut Ah kamu tidak tidur? Tanya Wukong Biksu Tong pun menjawab Aku tidak pernah memejamkan mata Karena aku akan selalu mimpi buruk Mendengar perkataan Biksu Tong Wukong pun lalu menjawab dengan enteng Hmm baiklah kalau begitu Aku paling suka kalau disuruh untuk tidur Seketika Wukong pun langsung mengambil posisi rebahan untuk tidur Ia pun lalu memegangi gelang di kepalanya Ia pun lalu memperhatikan Biksu Tong sambil berkata dalam hati Biksu itu menyeru aku untuk pergi Tapi gelang di kepala aku tak ia lepaskan Apakah ia tadi cuma mengetesku? Pertemuan antara murid dan guru memang benar-benar rumit Dan tiba-tiba saja terlihat kaki monster yang mendekat Hal itu membuat Wukong dan Biksu Tong pun terkejut Dan ternyata yang datang adalah seorang monster babi Dengan jubah berwarna hitam sambil membawa garbu besi Ia pun disitu berkata Hei tunjukkan padaku Siapa yang telah mencaput taring saudaraku Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh